Aktivitas warga suku anak dalam di area izin hutan kemasyarakatan kooperasi bersatu arah maju sungai gelam sangat mengganggu pihak kooperasi BAM. Pihak kooperasi menyebut warga SAD dari Bukit 12 yang saat ini masih menguasai lahan kooperasi BAM tidak memiliki dasar hukum. Hingga kini warga suku anak dalam dari Bukit 12 diduga masih menduduki dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi area izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kooperasi bersatu arah maju. Mereka diduga melakukan aktivitas pemanenan TBS kelapa sawit di area kerja kooperasi BAM, meski lahan kooperasi tersebut telah dibekukan atau ditutup sementara oleh pemerintah. Ketua Kooperasi BAM Sarfani mengatakan keberadaan warga SAD dari Bukit 12 sangat mengganggu pihaknya. Meski saat ini izin hutan kemasyarakatan kooperasi BAM dibekukan, damun lahan tersebut masih menjadi hak dari kooperasi BAM. Kooperasi BAM hanya dilarang melakukan aktivitas di lahan seluas 501 hektare tersebut. Sembari menyelesaikan sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah, aktivitas warga SAD di area kerja kooperasi BAM saat ini tidak memiliki dasar hukum. Berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di area lahan kooperasi BAM, selaku warga negara Indonesia yang baik, Sarfani menyatakan siap ikuti aturan hukum yang berlaku. Kami yang punya izin ya, punya izin sangat mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena itu aktivitas yang dilakukan SAD tidak ada dasar. Tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada dasar hukum, hanya mengandang-andang. Yang mengandang itulah, yang sekarang yang kami alami di kooperasi kami. Kami selaku ketua kooperasi yang mengimbau kepada masyarakat bahwa kita saat ini kita harus mundur dulu dari lokasi itu. Karena kita ada sanksi administrasi sekarang kan? Nah gitu. Jadi sanksi ini kita harus selesaikan dulu. Diketahui sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2024 lalu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan telah melakukan sosialisasi terkait pembekuan izin hutan kemasyarakatan kooperasi BAM dan legalitas kelompok tani karya makmur di kantor camat Sungai Gelam.